Hai Hai saya Lila Freni Vitaloka dari kelas 9 B ingin membuat tugas cerpen bahasa Indonesia yang berjudul meraih prestasi setiap sekolahan itu kan pasti kalau habis semesteran dia tuh ada pembagian raport ya jadi waktu aku SD itu waktu kelas empat itu pembagian raport dan itu pertama kali aku masuk 10 besar karena disitu aku mulai peduli sama waktu jadi maksudnya gimana ya enggak waktu terus untuk bermain gitu kurangin waktu bermain gitu terus aku ngerasa kayak ah ini mungkin waktunya belajar lah gitu kan tapi walaupun belajar satu jam dua jam ya memang seotak lah ya jadi waktu ke kelas 4 SD aku tuh masih suka sama temen aku yang namanya Jian Alvareta itu pintar banget dari kelas 1 sampai kelas 4 itu masih juara satu terus bahkan sampai kelas 6 jadi udah kan aku aku tuh sempat temenan deket juga gitu sama dia temen deket gitu lah ya enggak kalau sampai sahabatan terus aku tuh udah temenan sama dia tuh aku tanya sama dia kalau aku Han kok kamu pinter banget sih kamu apa belajar terus ya iya katanya terus kaku kapan-kapan belajar bareng yuk ya udah yuk katanya terus belajarlah di rumahku kam waktu pulang sekolah dia tuh langsung ke rumahku ayo belajar katanya Iya kayak semangat banget padahal aku kayak mas-mas banget gitu bisa enggak sih dibatalin gitu tapi kan yang namanya nakis deh kami tuh baca-baca buku gitu ya udah lah terus waktu kelas kami kelas 4 lah atau kelas 5 ya pokoknya ada covid-19 dan itu tuh kami belajarnya daring kan padahal kan itu kayak kesempatan enggak sih kesempatan buat siswa-siswa itu ngerjain tugas tuh bisa cari di internet padahal kan zaman udah mudah banget ya tapi enggak harus baca buku banget kan itu jadi kami tuh tiap pagi tuh kayak ngumpulin foto sama guru kalau kita tuh bukti belajar gitu udah bangun gitu jam 7 tuh ya mana tau kan ada anak yang apa jam 9 tidur masih tidur gitu kan terus nggak ngikutin pelajaran terus itu tuh jadi waktu itu di SD kami tuh kayak jam 7.30 tuh rutin banget buat ngirimin foto setiap pagi ya itu tuh untuk sebagai bukti kalau anak kita tuh emang udah belajar pada jam belajar kayak biasanya di sekolahan terus tuh udah lah kan sampein kelas 5 kelas 6 itu masih copy juga kelas 6 itu jadi masih daring juga jadikan aku juara-juara tuh kayak nggak tahu gitu ya jadi kayak aku ngerasa ya udah lah yang penting naik kelas yang penting lulus gitu kan udah bodoh banget nggak dapet ranking juga enggak tiga besar juga nggak papa tapi mungkin kayak orang-orang tuh pengen lah ya dapat anaknya tuh aku masuk tiga besar jadi tapi aku kemas banget terus itu udah kan udah kelas 6 terus aku tuh naik lulus kan alhamdulillah lulus gitu setelah aku lulus SD aku tuh daftar di salah satu SMP yang SMP itu juga termasuk kayak SMP terpopuler di kecamatan tersebut terus itu aku daftar di SMP itu aku daftar di SMP itu tuh kataku kalau aku keterima di SMP itu aku bakalan rajin-rajin belajar janji gitu kan tapi disana tuh kan belajarnya pakai bunga cetak jadi setiap anak itu harus ngerangkum ngerangkum di rumah gitu buat belajar di sekolahan biar nggak terlalu banyak gitu ya biar nggak terlalu banyak bacanya buat di sekolahan juga jadi aku tuh udah belajar udah ngerangkum tapi waktu aku udah belajar tiga bulan atau udah satu semester lah ya itu ya belum satu semester paling baru tiga bulan ya belajar di sana baru abis PTS aku tuh pindah ke sekolah lain masih satu kabupaten tapi beda kecamatan terus itu awalnya aku nggak mau sih pindah ke pindah-pindah sekolah itu ya pindah ke SMP lain aku pengen namatin sampai kelas 3 SMP dulu baru kalau SMA boleh pindah kataku kan bilang sama orangtu aku tapi kata orangtu aku pindah aja nggak apa-apa katanya kalau temen nanti bisa dicari gampang yaudah ya kataku kan terus aku pindah terus belajarnya juga masih ada Corona waktu pakai masker kan terus itu aku tuh kayak takut banget sama orang-orang di SMP yang baru ini karena aku belum punya temen banget ya sama sekali nggak punya saudara nggak punya apa nggak punya temen jadi berangkat sekolah sendiri nyampein SMP itu tuh aku nanya sama guru karena aku belum tahu kelasnya ya belum dikasih tahu juga kelasnya Assalamualaikum Bu kataku kelas 7B dimana ya kataku disini aku masuk kelas 7B kan terus kanya Waalaikumsalam itu di atas kelasnya yang lagi ada siswanya punya oh iya Bu gitu terus aku juga dianterin sama temen aku belum temen sih dianterin sama salah satu siswa buat ke kelas itu katanya udah aku tuh kenalan sama dia kan udah kenalan terus pulang aku cerita semuanya karena itu kayak aku baru pertama kali pindah sekolah loh kalau temen-temen aku ditemukan banyak banget yang udah pindah-pindah tapi kalau aku ini belum pindah belum pernah pindah sama sekali atau entah itu pindah rumah pindah sekolah jadi aku nggak pernah jadi aku tuh belum pernah banget pindah makanya aku kayak takut nggak punya temen terus itu tuh udah padahal kan ntar temen juga ada ya terus itu tuh udah kan udah kelas 7 terus semester satu aku nggak dapat ranking terus itu tuh kelas 7 semester 2 nya aku kayak berusaha banget buat kayak ngelengkapin nilai aku gitu yang masih kurang terus kayak aku kayak udah belajar banget kayak belajar nggak buang-buang waktu gitu ya udah belajar nggak buang-buang waktu aku terus itu buat manfaatin waktu-waktu itu tuh habis pulang sekolah terus kalau malam belum ngantuk itu buat belajar jadi abis belajar aku tuh kayak terserah mau ngapain gitu ya paling bantu orang tua dulu gitu kan terus kalau udah capek ya udah paling aku tidur gitu kan atau nggak main HP kan jarang ya main juga kalian lagi kan waktu kelas 7 itu belum banyak temen jadi waktu semester 2 tuh aku kaget banget karena langsung tiga besar Alhamdulillah banget disitu karena ngerasa bersyukur banget terus eh apa namanya waktu naik kan aku kan abis kelas 7 kan kelas 8 ya atau biasa juga disebut dengan eh SMP kelas 2 abis SMP kelas 2 itu aku tuh kayak kayak semester 1 tuh kayak gimana ya kayak belajar juga sih tapi kayak enggak kelas 7 itu terus kalau ya udah lah kataku biarin aja yang penting naik kelas ntar kan udah naik kelas kok gituin kan terus itu beneran itu karena mungkin nggak ada usaha buat belajar jadi nagingnya turun keempat terus aku tuh kayak marah-marah gitu katanya nggak marah-marah sih cuman kayak lebih nyemangatin lagi gitu ya lebih nyemangatin lagi buat rajin lagi belajarnya katanya terus udah kelas 8 semester 2 tuh aku tuh kayak disuruh juga sama orang tua aku buat ikut tambahan belajar gitu ya itu les terus itu aku udah les itu aku ngerasa kayak masih ya sih udah les masih belum bisa gitu kan itu aku lesnya mata pelajaran Bahasa Inggris sama MTK tapi lebih sering ke MTK ya terus udah ngitung memang ngerjain MTK di sekolah itu udah bisa gitu kalau udah les tuh kan jadi yaudahlah aku ngikut les disitu juga aku udah punya banyak temen terus aku semester 2 itu kayak semaksimal mungkin gitu nggak buang-buang waktu gimana pun caranya jadi aku tuh setiap pulang sekolah ngerjain terus kalau misalnya ada PR ya langsung dikerjain kayak rajin banget nggak sih terus itu padahal dulunya kayak males banget gitu terus ngerasa jadi anak terajin bersian dia udah 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 apa udah belajar-belajar terus dari hari ke hari gitu kan dapet nilai kadang suka iri wih apa sih kok temen yang ini tuh kayak dapet nilai yang tinggi gitu padahal kan saya udah belajar tapi nggak apa-apa mungkin itu kurangnya belajar kita jadi yaudahlah nggak apa-apa gitu kan mungkin kurang belajar gitu kan terus waktu udah pembagian raport ya pembagian raport semester 2 aku kaget juga kaget banget malahan karena disitu Alhamdulillahnya ranking 2 lagi belum pernah ranking 2 sih makanya kaget gimana nggak kaget coba terus itu masih ya sih gitu kan dulu kayak males banget tiba-tiba dapet ranking 2 kalau usaha pasti ada hasilnya gitu loh dan Insyaallah hasilnya tuh nggak bakalan ngecewain kalau emang kita usahanya tuh bener-bener gitu kan terus aku ngerasa kaget banget disitu karena kayak gimana ya kayak ngerasa keren banget gitu karena padahal belum apa ya belum juara satu tapi kan kayak ngerasa aku rasa bersyukur banget karena disitu aku kayak udah ngerasa belajar buat mati-matian banget terus enggak sih kalau mati-matian banget tapi ya maksudnya kayak udah nggak buang-buang waktu banget kayak semester kemarin kelas kemarin gitu kan dari tahun kemarin jadi aku merasa kayak yaudahlah mungkin inilah hasilnya dari usaha-usaha hari-hari sebelumnya gitu kan udah dan terus Alhamdulillah banget aku tuh udah naik kelas 9 sekarang jadi aku tuh kayak gimana ya kayak nggak bakalan nyanyiin lagi waktu gitu ya nggak bakalan nyanyiin lagi waktu buat ngerjain PR terus bakalan kayak lebih semangat lagi buat belajar Ikeni enaik penanya eno se sen oben Terima kasih.